Silahkan Persoalan banjir yang kerap melanda kawasan Jalan Gunung 4, Kelurahan Margomulyo, Kejamatan Balikpapan Barat mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur Anggota Komisi 2 DPRD Balikpapan yang juga politisi PDI Perjuangan Budiono saat ditemui wartawan di kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman mengatakan banjir kerap terjadi di kawasan Jalan Gunung 4 jika hujan turun cukup deras banjir mengenangi sejumlah titik di RT15, RT16, RT17, RT50 serta beberapa titik di Kelurahan Margomulyo, Balikpapan Barat Menurut Budiono, banjir yang kerap terjadi di kawasan Gunung 4, Kelurahan Margomulyo ini adalah akibat terjadinya sedimentasi di Muara Drainase, tepatnya di kawasan Hutan Mangrove, belakang SMA Negeri 8, Balikpapan Tingginya sedimentasi hingga banyaknya sampah plastik dan sampah lainnya menjadi persoalan tersendiri bagi warga Gunung 4 ketika hujan turun cukup lebat Pasalnya sedimentasi dan sampah yang menumpuk di Muara Drainase, Gunung 4 ini adalah salah satu penyebab banjir yang kerap melanda kawasan ini Oleh karenanya ujar anggota DPRD DAPIL, Balikpapan Barat yang kembali terpilih ini harus dilakukan pengerukan sedimentasi agar banjir dapat diatasi Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah ketika mengangkat sedimentasi tidak bisa menggunakan alat Namun harus dilakukan dengan cara manual agar tidak merusak keberadaan hutan mangrove yang juga adalah hutan kota Jadi yang saya soroti banjir, karena ini musimnya hujan Salah satu titik banjir yang ada juga adalah di Keluran Margomulyo Di sana itu adalah kendalanya Yang pertama ketika sedimen muarannya Drainase itu ada di belakang SMA 8 Di sana ada tanaman mangrove yang notabene juga hutan kota Nah ketika hutan mangrove itu sudah dipenuhi oleh sampah plastik dan segala macam Dan sedimennya sudah tanggal sekali Air tidak bisa mengalir akhirnya tersubat Menumpuklah di kisaran lingkungan dekat-dekat RT 15, 50, 17, 16, di sana banjir Ya itu masalahnya ya itu Sedimen di muarannya Drainase itu ada pohon mangrove Dan di sana harus kita kerok Nah yang jadi masalah ketika ada mohon mangrove Kita tidak bisa melakukan pengerukan dengan alat Kan harus dengan manual Nah karena ada mohon mangrove semua di sana Salah satunya solusi untuk banjir di Margomulyo itu Tim Liputan TV Beruang melaporkan Selamat menikmati